Halo semuanya selamat datang ke channel gw Vindika, jadi pada video kali ini gw mau kasih tutorial ke kalian semua cara ngatur random teleport di server kalian dan cara setup NVC nya sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa jangin discord gw di discord community link kalian di deskripsi dan jangan lupa subscribe channel ini ya guys ya dan like videonya serta set ke teman-teman juga video ini berguna oh iya sebelum kita mulai tutorialnya waduh baik sebelumnya nih gw mau minta maaf dulu kalo misalnya suara gw rada ya rada rada nanti gimana gitu misalnya gw lagi pilet dan juga minal ajin mupa izin selamat sayang mohon maaf kalian ngelatin jadi kalo misalnya gw ada salah mau dimaafkan dan berhubung alsor lagi ngadain discord lebaran ramadhan jadi ya jangan lupa di server di alsor ya segiga cuma 7500 kok jadi murah 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 dan ya sama berlama-lama lagi kita ke videonya jadi ya kalo yang butuhkan pertama kali itu adalah pluginnya disini pluginnya gw menggunakan dan better rtp untuk random teleportnya guys ya ini simple banget banyak bahasa juga disini dan kita juga bisa nampain bahasa ke pluginnya melalui folder pluginnya di folder server kalian dan untuk NPCnya kita menggunakan citizens nah bang disini kok harus bayar bang 10 dollar 150 ribu bang mahal bang nah gw bakal kasih cara biar gratis yaitu kalian harus ngecari versi developmentnya atau versi yang belum jadinya belum full bisa di upload ke ini masih banyak bug dan lain-lainnya ya kalo misalnya banyak bug pun dia gak terlalu keliatan di server kalian jadi ya masih sedikit aman belum aman seperti yang versi buildnya atau versi release nya dan juga kalo misalnya kalian sedikit terkenal sama uang kalian bisa ke ini ke link disini ya kisah untuk link gw kasih deskripsi oke setelah kalian masukin semuanya ke folder di server kalian kalian tinggal set up aja disini untuk RTP nya disini gw udah upload kita bakal cek better RTP help nah disini ada banyak-banyak yang kalian bisa atur-atur disini misalnya better RTP word versi nya lokasi nya kalo misalnya untuk admin kalian bisa nge-rTP player info RTP RTP dan lain-lain sebagainya lalu kalo misalnya kalian mau RTP atau random teleport kalian bisa setelah ketip slash RTP untuk comment default nya nah bang aku cuman mau main bikin aja biar teleport nah ini kalian bisa ngatur juga di ini di plugin plugin permission kalian ya contohnya logforms atau permission EX lalu setelah 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 habis RTP tadi gue sambil ngomong tadi setelah habis RTP kalian bisa ngatur juga untuk NPC nya disini gw gak usah banyak berlibat-libat lagi kalian bisa juga ngatur NPC nya menggunakan plugin citizen tadi gue sarankan untuk menambah plugin fault cuman karena gue males masukin nya jadi ya gak masalah kita tinggal klik kita ketik NPC2 lalu kita ketik NPC2 create untuk namanya kalian bisa ngatur sesuai dengan lupa hati kalian ya disini gw menggunakan nama random teleport nah disini ada 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 stick disini sengaja gw belum kasih skin nya tapi kalau misalnya gw mau kasih skin ntar gw buat aja video nya video di video selanjutnya nanti gw bakal buat polling di youtube juga youtube komunitas ya nah cara masukin komen ke NPC ini kalau misalnya kita klik kanan dia bakal random teleport sendiri gitu itu kayak gini gw gak bisa setmark karena gw gak install plugin essential x jadi gw cuma masukin gini aja pertama kalian harus NPC sell dulu atau select gitu lalu kalian harus masukin sebenernya ada plugin tambahan yaitu citizens cmd kalau gak salah namanya ya jadi tinggal apa itu NPC cmd atau cmd gitu loh gw lupa komen nya gimana tapi disini gw menggunakan default dari citizens nya aja gak pake plugin tambahan lagi kalian tinggal ketik npc2 cmd add rtp kalau misalnya gini ya ada belum salah 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 add player stp nah jadi ini bakal random teleport sendiri nah jadi aduh beda bayam lagi kan ntar gw carin dulu bayam nya kalau gak ada gw kill buat emm ini baru oh ini kayaknya nih nah setelah kita tes tadi ini sudah bisa guys ya untuk di klip kanan NPC nya jadi kalau misalnya kalian mau ngatur skin nya dan juga mau ngatur nama custom nya ntar kalian bisa cek aja video gue selanjutnya pokoknya gw bakat masih babal video sebetulnya sambil berapa kali lagi sebelum gw hiatus aja hiatus sebelum gw berhenti sementara dari dunia youtube oke itu saja tutorial singkat dari gw mohon mohon kalo ada kesalahan kata dan juga ya mungkin gw lagi rada pilih jadi suara gw rada gimana dan juga terima kasih nonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan komentar juga dan jangan lupa join di squad gw untuk ada di link bawah dan ya mungkin biar bisa kasih gw THR gitu sedikit maybe ke traktir gw oh dan juga beli server di altstore ya mampu lagi ada diskon tuh gak sampai terlambat dan ya sekian aja dari gw gw Pak Arik selesai lho keluar bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax